Pemirsa kekeringan tidak hanya menjadi masalah negara dunia ketiga, negara sedikdaya Amerika Serikat bahkan juga menghadapi masalah kekeringan. Bagaimana negeri pemansan mengatasi salah satu siklus alam tersebut? Kalifornia adalah negara bagian Amerika Serikat yang memiliki masalah dengan kekeringan di sebagian besar wilayahnya. Sementara di wilayah lainnya, Kalifornia punya banyak pasokan air. Berangkat dari permasalahan ini, pemerintah Amerika Serikat pun membuat saluran untuk mengalirkan air dari wilayah Kalifornia Utara menuju Kalifornia Selatan di mana hampir sebagian masyarakat Kalifornia berada. Saluran air ini memiliki panjang terjauh yakni 640 km persegi atau setara dengan jarak Jakarta menuju Surabaya. Bahkan tak hanya dari Kalifornia, sebagian air juga didatangkan dari Colorado melalui saluran air sepanjang 398 km. Namun nampaknya solusi ini membuat permasalahan baru, yakni perselisian terkait air. Benarkah demikian? Whisky untuk minum, sementara air untuk diperbutkan. Kalimat tersebut diucapkan pertama kali oleh Mark Twain, seorang penulis asal Amerika. Dan kalimat tersebut nampaknya secara tegas digambarkan dalam sebuah film serial berjudul Chinatown, yang dibintangi oleh Jack Nicholson pada tahun 1974. Selalu berkata tersebut di Mark Twain, yang berkata, whisky untuk minum, water untuk menanggung. Dan ini mengambilkan kemahiran yang sangat panjang. mengalirkan air dari suatu Tempat ke tempat lainnya tentu memerlukan usaha yang tidak mudah Komunikasi yang baik antara berbagai pihak menjadi salah satu kunci keberhasilan Berhasilan inilah yang diharapkan bisa ditiru atau dicontoh oleh daerah-daerah lain yang memiliki permasalahan dengan air Terima kasih telah menonton!